Sinar matahari sering dihindari, terutama oleh para wanita, karena dianggap sebagai penyebab kulit menjadi hitam. Apakah bahaya yang mengancam di balik sinar matahari? Apakah yang membuatnya dihindari? Sinar UVA itu bisa menyebabkan timbulnya flek hitam dan kerutan. Dia bisa sampai merusak DNA, sehingga bisa menyebabkan yang namanya kanker kulit dan melanoma. Saat berkegiatan di luar ruangan dengan cuaca terik, biasanya Anda akan menggunakan sunblock. Tapi tahukah Anda cara menggunakan sunblock yang tepat? Ini adalah untuk satu bagian zona, jadi memang aplikasikannya itu tidak boleh terlalu tipis. Sinar matahari adalah sumber vitamin D alami. Namun bagaimanakah cara mendapatkan asupan vitamin D yang aman dan terhindar dari bahaya paparan sinar matahari? Jadi nggak melulu dari sinar matahari sebenarnya. Dari makanan yang kita konsumsi pun bisa mengandung vitamin D itu sendiri. Hanya di Dr. Oz Indonesia bersama Dr. Reysa Broto Asmoro. Hai apa kabar penirsa Dr. Oz Indonesia? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya. Dan hari ini, saya Dr. Reysa Broto Asmoro hadir lagi di hadapan Anda untuk memberikan berbagai tips tentunya tentang kesehatan hanya di Dr. Oz Indonesia. Pemirsa, apakah Anda termasuk orang yang takut dengan sinar matahari? Wah, kadang-kadang nih para wanita terutama itu ketemu sama sinar matahari, bawaannya pengennya ngumpet. Takut hitam katanya. Wah, gimana ya dengan bintang tamu saya hari ini? Tampaknya kulitnya makin eksotik ya, penuh dengan tanning. Kita sambut saja bintang tamu saya hari ini, Nadine Alexandra. Hai Nadine. Hai Nudor. Apa kabar? Terima kasih loh sudah hadir Dr. Oz. Ya, terima kasih sudah diundang. Kamu kayaknya kulitnya makin eksotis. Karena memang banyak di outdoor ya sekarang ya. Ya, tapi ini juga genetik kan. Ray udah kenal mama aku kan. Kulitnya memang... Memang tanning. Memang sawah mateng kan. Tapi aku sendiri gak takut matahari. Jadi gak apa-apa kalau misalnya disuruh keluyuran seharian di bawah matahari. Gak takut ya sama sinar matahari berarti ya. Tapi takut sunburn. Oh ya benar. Kalau terbakar matahari itu salah satu hal yang sangat berbahaya kalau misalnya kita banyak berjemur atau beraktifitas di luar ruangan. Nah, seperti ada satu penelitian nih ya. Mengatakan bahwa 90% tanda penuaan dini itu terjadi akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Wah, bayangin 90% loh. Oke. Dan bahkan sampai mencapai angka 1 juta kasus kanker kulit itu berakibat terlalu banyak di bawah sinar matahari. Oke, jadi itu yang harus kita hindarin terlalu banyak di bawah matahari gitu ya. Benar. Apalagi nih, terutama wanita menjelang usia 40 tahun ke atas itu bahkan bisa menyerap 50% lebih banyak sinar matahari dibandingkan wanita yang usianya di bawahnya. Oke. Jadi kan kalau sinar matahari itu yang aku udah pernah baca beribu kali itu ada UVA dan ada UVB. Tapi bedanya apa sih? Ya, memang kalau misalnya kita membicarakan tentang sinar ultraviolet itu pasti kita membicarakan tentang sinar dari sinar matahari itu sendiri. Yang membedakan antara keduanya, yang paling utama panjang gelombangnya. Jadi kalau sinar UVA dengan sinar UVB itu masuknya ke kulit kita, itu beda lokasinya. Seperti yang ada gambarannya kayak gini nih Nadine. Ini adalah gambaran dari kulit kita. Ketika sinar ultraviolet masuk, terutama ini adalah sinar UVB, dia bisa masuk ke epidermis kulit. Jadi bagian yang di atas. Oke. Nah, panjang gelombangnya lebih pendek dan ini bisa menyebabkan akibatnya kulit terbakar dan kemerahan. Oke. Yang seperti Nadine bilang tadi, sunburn. Ini dia gambarannya. Nah, sunburn awalnya mungkin hanya kemerahan. Ada yang pernah ngalamin nggak di sini? Terbakar matahari. Ada? Nah. Kalau misalnya kemerahan seperti biasa, kita masih tenang-tenang aja biasanya kan? Tapi ada beberapa orang yang kalau terlalu banyak di bawah peparan sinar matahari dan terkenal UVB, bisa mengelupas seperti ini. Serem ya? Jadi awalnya memang merah, terus jadi? Jadi seperti ini. Jadi mengelupas. Nah, kalau sinar ultraviolet A, dia masuknya lebih dalam dari epidermis. Gini gambarannya. Nah, ini adalah sinar ultraviolet A. Dia masuk bahkan sangat dalam melebihi dermis kulit. Oke. Akibatnya dia akan mengganggu sel-sel yang ada di dalam dermis kulit ini. Makanya sinar UVA itu bisa menyebabkan timbulnya flag hitam dan kerutan. Dia bisa sampai merusak DNA, sehingga bisa menyebabkan yang namanya kanker kulit dan melanoma. Nah, ini kita bisa lihat tanda-tanda penuaan ya. Di sini ada melanoma. Ya, kanker kulit dan melanoma. Nah, ini yang harus kita hindari. Makanya kalau kita ingin beraktivitas di luar ruangan nih Nadine, itu ada jam-jam yang tepat. Oke. Nah, kalau aku sukanya kalau misalnya emang khusus tanning, pagi jam 8 sampai jam 9 itu masih aman kan? Benar, masih aman. Oke. Yang nggak aman itu pas selat jam 10? Iya. Jam 10 sampai jam 2 siang itu paparan sinar ultraviolet-nya sangat tinggi. Oke. Begitu udah mulai masuk, makin berkurang nih. Masuk ke jam 3, sudah mulai berkurang, kemudian sampai matahari tenggelam. Tapi kalau misalnya jam 12 siang tapi cuacanya berawan, sinar UVA dan UVB-nya itu berkurang atau gimana? Nah, kadang-kadang orang di pemirsa rumah juga sempat berpikir, pasti wah kalau berawan berarti saya nggak perlu khawatir dong, ultraviolet-nya nggak akan membakar tubuh kita. Wah, jangan salah. Karena meskipun berawan, yang terblok itu bukan ultraviolet-nya. Oke. Ultraviolet-nya tetap saja bisa menembus yang namanya awan itu, bahkan bisa tetap masuk ke kulit kita lebih dari 80%. Oh, jadi awannya cuma memblokir 20%, sekitar 20% gitu ya? Tapi kalau misalnya awannya begitu tipis, ya itu bisa aja. Ultraviolet-nya tetap masuk. Mungkin nggak terlalu panas karena infrared-nya tertahan sama awan. Oh, jadi yang bikin panas itu infrared-nya? Betul. Ultraviolet kadang-kadang kita tidak terasa sampai kita terbakar baru terasa panas. Oke. Jadi harus tetap jaga-jaga mau keluar siang tetap pakai sunblock. Betul. Oke. Itu dia solusinya. Sunblock itu memang tidak bisa melindungi 100% ya nanti. Oke. Tapi sunblock itu bisa menjaga tubuh kita supaya melindungi dari sinar ultraviolet agar tidak terlalu banyak merusak kulit kita. Oke. Nah, sunblock sendiri itu juga macam-macam nih. Sunblock itu ada yang memang dibuat dari bahan-bahan mineral. Misalnya yang mengandung zat aktif namanya zinc oksida. Ada titanium oksida. Nah, fungsinya adalah dia itu untuk memantulkan UVA-nya itu, sinar ultraviolet A-nya menjauh dari kulit kita. Seperti yang ada di gambar seperti ini. Jadi ketika kita melapiskan sunblock, akhirnya ultravioletnya tidak masuk ke epidermis, dia mentah. Oke. Terbaur. Oke. Akhirnya tidak bisa merusak kulit kita. Oke. Tapi ada juga ultravioletnya itu kalau misalnya masuk, kita halang dengan yang namanya sunblock mengandung bahan-bahan sintetis. Kayak misalnya nih, kalau Nadine pernah dengar yang belakangnya ada benzen-benzennya. Ada oksibenzen, afobenzene gitu. Itu biasanya memang terbuat dari bahan yang sintetis. Sehingga sinar ultravioletnya itu akan diubah menjadi sinar yang tidak berbahaya bagi tubuh kita. Jadi pas nembus ke kulit, sudah tidak bahaya lagi. Tidak bahaya lagi. Nah itu kan tadi ada gambaran, kita pakai sunblock kan ada lapisan putih. Itu berarti pakainya harus tebal sampai kita putih banget, terus cahayanya mental, apa? Karena ada kandungan zinc oksidannya. Betul. Jadi kalau misalnya tadi ya, sunblock yang mengandung banyak mineral, itu kan bagusnya untuk kulit yang kering. Oke. Sedangkan yang mengandung benzen lebih bagus untuk yang kulitnya berminyak dan cenderung berjerawat. Cara pemakaiannya pun itu harus pilih-pilih sunblock mana yang paling tepat. Oke, jadi kan macam-macam nih. Cara pilih yang benar dan pemakaiannya itu gimana? Iya, memang kalau kita ingin menggunakan sunblock, kita harus tahu cara yang tepat dan harus memilih yang tepat. Biasanya kalau milih sunblock, milihnya yang mana? Yang mengandung apa? SPF. Nah, sebenarnya SPF itu apa dan bagaimana penggunaannya? Sesaat lagi jalan kemana-mana, tetap saksikan Dr. Oskip Indonesia. Cara tepat penggunaan sunblock di seluruh tubuh. Ini adalah untuk satu bagian zona. Jadi memang aplikasikannya itu tidak boleh terlalu tipis. Wow, ini tubuh banget ya? Iya, kadang-kadang kan ada yang terlalu sedikit.